selamat menikmati kan tadi perjalanan dari luar rumah yang jauh mau ke rumah teman untung ada tadi harga lewat minta numpang eh dikasih numpang oh iya lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sehat ya alhamdulillah kalau sehat amin amin boleh-boleh benar-benar sehat terus hari ini saya dan tim sudah berada di kawasan hobis lepo-lepo jadi saya mau ke rumah teman saya disini mau grab it masak-masak terus kemudian nanti kita pokoknya nanti sebentar lah kayak ada balapan pak nah ini kayaknya rumahnya sudah sampai nih kalau ini sudah betul-betul masuk dan mungkin karena ini musim hujan jadi sekarang kita dituntut untuk kreatif menyemur termasuk di teras rumah assalamualaikum assalamualaikum akhirnya akhirnya saya bisa berkunjung ke rumah aduh terbiasa jadi kebetulan umu yang satu ini adalah istri dari teman saya dan saya di diberitahu alamatnya susah sekali caranya jauh sekali rumahnya tapi alhamdulillah bisa dapat memang kalau niat yang baik pasti akan berbuat berbuah baik alhamdulillah dan atau tidak hanya orang-orang yang tertentu loh yang datang wah luar biasa ini pujiannya luar biasa jadi mungkin sedikit informasi atau sebentar lah ya nanti saya kasih informasi jadi ini lagi baca-baca apa oh iya baca uba lelah jadi uba lelah jadi lelah wah masya Allah bacaannya rekomendasi sekali bukunya buat apalagi seperti abifarel kan yang wih selesai ini kan ini kan kebetulan lagi kegiatan belajar di sekolah lagi tidak aktif jadi lagi home learning di rumah saja jadi tapi tetap masih tetap masih masuk sih tapi itu sip-sip saja dari misalnya 2 hari off 3 hari oh begitu oke nah kalau kalau di dunia pendidikan prestasi beliau ini sudah luar biasa lah ya sudah bisa dibanggakan oleh keluarga nah sekarang kita mau coba kehebatan umum yang satu ini dalam mengolah masakan karena kalau cerita saya sebenarnya belum pernah berkunjung ke rumah beliau ini untuk makan-makan dulu pernah tapi lama sekali ya apalagi yang rumah dulu nah sementara kan katanya informasinya ini jago masak sebenarnya jadi sekarang kita mau coba gak apa-apa ya kita masak-masak sini ya gak apa-apa kita masaknya di luar saja oh iya mending di luar biar sosoknya lebih luas oke kalau begitu sambil kita persiapkan pengirsa jangan kemana-mana kita akan mulai mengolah-olah bersama umum kansa setelah pesan-pesan tergabung selamat menikmati 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 citerlan kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di bukota provinsi suesenggara lokasinya terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri hijau dan tertata rapi apa kabar pengusaha saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kotak kendari tepatnya di citralen kendari bersama mbak bela dan mas tata sebagai marketing ekskutif di citralen kendari nah mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini mungkin mbak bela bisa jelaskan kepada pemirsa oke baik terima kasih kalau untuk saat ini untuk promo yang ada di citralen kita ada beberapa yang pertama kita ada promo elektronik itu biasanya tv atau ac seperti itu juga ada promo kurnitur dan juga voucher belanja dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko kita ada promo cicil dp selama setahun nanti di cicilan ke enam baru bisa langsung diurni kita juga sudah free dphtb ajb dan juga asuransi seperti gitu nah untuk mas tata sendiri nih strategi apa yang ditawarkan citralen kendari dan meninggai konsumen baru oke baik kalau kita berbicara masalah strategi mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing tapi dengan protokol seperti memakai masker memakai kos tangan dan lain-lain seperti itu kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran terus gathering di bank kemudian open house seperti itu kalau untuk sekarang strateginya mungkin seperti itu saja dulu nah untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke mbak bela dalam kondisi pandemi covid-19 apa langkah-langkah citralen kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya oke seperti yang kita ketahui mbak sekarang kan kita lagi masih pandemi mengasuki normal jadi mungkin semua kalangan kena termasuk kita juga citralen kendari kalau untuk langkah-langkahnya ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor tapi ada juga beberapa yang sangat sulit untuk kita temui jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon via telepon ataupun whatsapp untuk membagikan promo apa saja yang ada di citralen kendari lewat daring lewat daring kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor seperti yang mas Tata bilang tadi kita masih melakukan protokoler itu mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan seperti memakai masker dan face silk juga seperti begitu pertanyaan selanjutnya kita kembali ke mas Tata seperti apa sih konsep dari tipe gunia yang terbaru saat ini mungkin bisa dijelaskan kepada aku terima kasih kalau untuk yang terbaru jadi kami tuh ada dua tipe yang baru mau launching ini seperti Vienna Boulevard terus tipe SOFIA nah saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard jadi kalau untuk ukuran grappling Vienna Boulevard ini ada dua tipe yang pojok dan yang tengah yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya 245 kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu nah kemudian tipe SOFIA tipe SOFIA ini terdiri di beberapa tipe juga itu khususnya yang di pojok seperti SOFIA 9 SOFIA 8 itu itu ukuran tanahnya beda-beda seperti SOFIA 8 yang lebar tanah itu 8 x 16 kemudian SOFIA 9 9 x 16 tapi yang tengah itu semuanya sama ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama tipe 82 seperti itu baiklah pemirsa itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citraline Kendari ayo tunggu apa lagi temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citraline Kendari Taukah Anda di masa pandemi COVID-19 ini protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan berikut penjelasannya yang pertama jaga kebersihan tangan bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor namun apabila tangan kotor maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir yang kedua jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah khususnya mata hidung dan mulut mengapa? tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh yang ketiga terapkan etika batuk dan bersih ketika kita batuk atau bersih tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita yang keempat pakai masker bagi anda yang memiliki kejala gangguan pernafasan kenakanlah masker medis kemanapun saat anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang kelima jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter yang keenam isolasi mandiri bagi anda yang merasa tidak sehat seperti mengalami demam batuk hilat nyeri tenggorokan sesak nafas dihinta untuk secara sadar dan suka rela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah yang ketujuh jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan melakukan olahraga ringan ultra cerdas untuk negeri berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang pertama makan dengan gizi yang seimbang agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik serta makanan akan memberikan tenaga yang kedua rajin berolahraga dan istirahat yang cukup hal ini juga sangat penting selain menjaga tetap sehat kekebalan tubuh pun akan meningkat yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri kuman, virus dan jamur di sekitar lingkungan yang keempat minum air mineral 18 per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan anda setiap hari yang kelima tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernafasan yang keenam cuci tangan pakai sabun tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak karena sering memegang benda-benda di sekitar untuk menjaga terjadinya pertumbuhan bakteri sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan yang ketujuh gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain yang kedelapan makan makanan yang dimasak sempurna serta pastikan makanan yang matang dengan merata dan jangan makan daging hewan yang berpotensi mengeluarkan penyakit yang kesembilan bila demam dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindak lanjuti dan diberikan obat yang kesepuluh jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada sang pencipta Sultra Cerdas untuk Negeri musik 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 nah, sekarang kita sudah berada di tempat lain dan ini sudah lengkap di sini hari ini Insyaallah kita bikin dua menu yang pertama mititi ala umikansa terus ada susi bugis kalau bahasa kerennya namanya paco-paco paling-paling mudah didapatkan di kolong kautara kalau mau bikin Oh iya Hai pemirsa media kendari hari ini saya kedatangan tamu oleh presenter saya akan memasak mititi ala umikansa bahan-bahannya itu ada mie mie seperti ini ini mudah didapatkan di pasar tradisional kendari yaitu ada bakso juga terus ada udang ada ayam yang sudah diri tipis terus ada ada lada lada ini lada terus ada bawang putih ada jahe yang habis dikeprak terus ada ini sawi dan ini ada daun bawang terus ada ini juga yang paling penting ini buat kuannya ini adalah tepung sago tapi bisa kita pakai tepung kanji juga juga ada minyak untuk menumis dan ada air Oh iya jangan lupa ini adalah penyedap rasa iya benar langsung saja dari menggoreng minyak dulu Oke kita menggoreng minyak panaskan dulu apa-apa cepat panas biar takut ya dikasih minyak goreng-goreng secukupnya nanti Masya yang bantu goreng biasa kan di rumah bantu Umi Oh biasa Oh biasa Masya Allah ini sampai panas dia ya Hai pas sekali panasnya ternyata Oke saya bingung kenapa namanya mi titik ya mungkin karena yang bikin pertama titik mungkin ya kayaknya kalau misalnya yang bikin pertama kali namanya suminah jadi ini bisa jadi mie kering atau mie seminah mungkin Sekarang juga lagi banyak dijual di tempat-tempat makan saya ini juga recommended kalau misalnya ada arisan dirumah ada cara bikin begini baru di pesan online buat orang lain enggak kalau belum belum pernah dibuat-buat keluarga atau tapi kalau baksonya sebenarnya kalau baksonya sendiri sih itu bakso dari Umi Kansa ternyata bahannya ya rahasia dong pakai daging ternyata ya Oke insyaallah sebentar lagi lonceng ya bener oke belum ini kalau kita bisa pernah dikasih tahu minyak itu kalau panas setelah dia hidup jadi yang iya betul filosofinya ke manusia kalau manusia lagi lapor resek kalau habis makan diam Oke kita turunkan saja ya langsung jadi digoreng dia cuma berapa menit Oh begitu ya uh Hai wah kayaknya ahli sekali ini memang salah satu dari acara make TV ya Iya jadi kita sengaja mendatangi apa namanya rumah orang atau warung itu satu apa saja ini ada aktivitas masak Anda kita grebek dapur yang makan seperti ini kita grebek kita buatlah dapur di depan rumah di teras oh gitu dan dia masaknya terserah mau di teras di dapur di ruang tengah ya di kamar pun di taman di kebun di bawah pohon terserah pokoknya bebas keren ya ini kita goreng berapa lama umum sampai dia menguning jadi siapa saja bisa di ini di grebek siapa saja boleh yang pasti dia bisa masak gitu karena sebenarnya intinya ini grebek dapur mau ibu-ibu mau bapak-bapak Hai kemaja putri juga boleh enggak ada masalah masak air gua masak air biar matang itu pantun Hai jadi selama home learning aktivitas di rumah apa nih ya ngurus anak ngurus suami kayaknya sudah mulai masak Oh gitu ya Oh gitu orangnya jadi cepat kita mereka lebih jadi keemasan gitu ya di goreng jadi lebih keemasan seperti warna keemasan Oh iya ya ya seperti ini Hai tulis Hai kalau misalnya kita bikin mie goreng berpake gini bisa ya ada beda hanya beda rasa minyak ini memang minyak khusus Oh iya kalau kalau misalnya bukan saya bikin mie goreng mie-nya pasti mie sama sama minyak enggak Hai mie goreng kering kayak gini apa mie kering ah bahannya pasti sama mie ini ya Oh begitu ya harus pakai mie ini Oh iya ya 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 hai hai dikit diriskan kemudian kalau dirasa sudah cukup kenyaknya jatuh kita sudah itu oleh oke uh sudah ada wadahnya kan bisa sampai Pak buat bikinき orang-orang nah selanjutnya kita mau buat kita mau prepare bikin sausnya dulu Nah jadi tadi kita sudah menggoreng minyak, sekarang kita mau buka, eh mau buka, mau buat sausnya, jadi nanti sausnya itu disiram di atas minyak Oh iya iya betul-betul, mungkin kalau anda yang belum pernah sama sekali makan mie kering atau mie titik, nah ini dia nanti bisa coba buat di rumah Tapi tentang, apa namanya, campurannya ini bisa beda mungkin ya, mungkin bisa tidak pakai bakso, tidak ayam, tidak udang Oh pakai cumi ya Kita masukkan minyaknya lagi Oke Jadi mungkin ini sekedar informasi buat pemirsa grebek dapur, umukan senia yang kebetulan aktif di dunia pendidikan Sehari-harinya jadi kepala sekolah ya, kepala sekolah di, apa di Ya itu, ternyata ini mulai kelihatan ya, bukan cuma jago apa namanya di profesinya, tapi juga sebagai ibu rumah tangga ini kayaknya handal ini Oke, oh iya iya Ini apa ini, bawang putih nih ya Iya Oh ini bawang, jadi kita masukkan Jadi dia diaduk, jangan lalu sampai ke ngering Iya iya iya, oke Bawang Wah, rumahnya sudah mulai kelihatan ini ya Oke Ini bawang putihnya kita pakai berapa siung dia? Kalau tadi saya pakainya 5 siung Oh 5 siung, oke, terus dihaluskan ya Iya Oke Selanjutnya saya masukkan lada Oke Lada kurang lebih 1 sendok teh ya Setengah sendok makan gitu Oke Wah Jadi ini ada Nanti ya aromanya apa namanya Cita rasanya mungkin agak-agak leman pedis gitu ya Kira-kira Tapi enggak kalau ya Kalau cukup lagi ya Oke Sekarang kita turunkan jahenya Jahe berapa ruas ini? Jahe cuma setengah ruas Oh iya Kekuran jempol tangan Oke Habis itu dikeprak aja Tapi jempol siapa dulu? Kalau jempolnya binaragawan ya pasti besar ya Kalau jempolnya Jempolnya jempol teman saya Bu Yang siapa? Teman yang mana? Yang dimana? Yang dimana? Yang dimana? Jadi kita pakai ini Iya Nah gitu ya Wah Kayaknya Temu saya Saya sebenarnya bisa ini Hanya tidak enak Oke setelah itu kita masukkan Ayamnya Oh ayam Oh gitu ya Ayamnya diiris-iris tipis Oke Ini ayamnya cuma kita pakenya Punggungkan saya tadi pakai berapa? Saya cuma pakai bagian dadanya Oh bagian dadanya ya Dan ini nampaknya tidak ada tulangnya ya? Iya Oke Jadi memang sengaja dipilih Daging di bagian dada Yang tidak ada tulang Mungkin ada mungkin tapi dipisahkan dengan tulangnya Oke Ini sampai Nanti dia berubah warna juga ya? Iya Sampai matang Wah Ini boleh lah Dipakai Buat Kalau siapa tahu nanti Mau dibuat Kalau ada acara-acara Begitu bisa ya Wah Seperti arisan Atau acara-acara mumpul-mumpul Iya Biasanya kan ada arisan-arisan keluarga Begitu Iya Arisan-arisan Kantor Jadi kita gak perlu pesan lagi Karena memang bahan Sudah ada di pasang Bahannya mudah Mudah Dan buatnya juga mudah gitu ya? Iya Oke Ini juga mudah gampang Dan nutrisinya juga dapat Oke deh Luar biasa Kalau Adi Farel sendiri Suka makan ini? Saya prinsipnya Suka makan Apa aja yang ada di depan Apalagi gratis Oh Itu yang paling Saya paling spesial Kalau itu Makanan sudah tersedia Dan itu gratis Oke Jadi berubah warna ya Jadi ini kita Berapa lama Dia digoreng seperti ini Bersama Rempah-rempah tadi Itu sekitar Sampai Tiga menit Oh gitu ya Sampai daging ayamnya Sudah matang Oh begitu ya Oke Sudah bisa dimasukkan yang lain? Masukkan udang Oh ya Jangan lupa untuk menghilangkan rasa amis dari Udang Ayam tadi Oh ayam Ayamnya itu harus di Rendam di air jeruk dulu Oh iya Betul Biar Menghilangkan bau amis ya Oke Ini udang tadi Dapatnya gampang ya Karena mungkin dari pasar Oh iya Sebenarnya kalau tangkap sendiri kan Biasanya udang dibalik batu Jadi Yang bahaya ya Oh iya Ngeri nih Gimana Sosok umi yang Luar biasa ini Nah Wah Udangnya juga sudah mulai berubah warna Oke Nah Ini sudah lumayan ini kayaknya Iya Kita mau Ini Masukkan saus tiram dulu Oh begitu ya Pakai saus tiram juga Oke Ini kurang lebih 5 sendok makan ya Kira-kira ya Oke Wuh Bakso Ini bakso Biasanya di Jual online Bakso Iya Sekarang Dapur umi kansa lagi produk Ini bakso online juga Oh iya Ngeri nih kalau sudah bicara Dapur umi kansa ya Setelah itu kita masuk Nah Kalau begini Pemirsa sudah mulai kelihatan Apa namanya Sudah mulai kelihatan Seperti Jadi Mungkin kalau modelnya Kalau aneh Tidak pernah sama sekali Lihat ini Seperti kalau kita bikin capcay gitu ya Nah gitu Jadi masukin ini Oke air 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 kurang lebih Wah airnya agak banyak ya Oke Oh lagi ya Berarti kurang lebih berapa Mungkin ada 800 mili ya Oh iya iya Oke Wiss Oh kurang lebih 1 liter lah berarti ya Air Nah Jadi kalau kita mau pakai ikan Bisa juga Kalau ikan Bisa kira-kira Agak Atau kalau ikan cepat hancur teksturnya Oke Jadi memang dipilihnya ini Bahan Apa namanya Bahan-bahan yang Tidak mudah Hancur gitu ya Ada daging ayam Udang Bakso Tidak diaduk terus Ya Oh terjadi aduk terus ya Oh dibilang udah gak lalu Tidak diaduk terus Oke Kita diamkan dulu Sampai mulai mendidih Oh sampai mendidih ya Setelah mendidih Kita Memasukkan Ini tadi Tepung sagu yang sudah dicairkan Iya 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 Oke Tepung sagunya memang harus dicairkan Kak Karena kalau dimasukkan dalam keadaan kering Teksturnya akan menggumpal Oh iya betul Nah itu katanya kalau sudah masuk juga dia harus diaduk terus ya Oh gitu ya Jadi kalau ini Apa Caranya hampir seperti kalau kita bikin si Nonggi begitu Iya betul Kalau di daerah kita kan Si Nonggi itu jadi Makanan Bisa jadi makanan pokok malah ya Oke Sekarang antifita selain ini apa kak? Apanya? Wah ini jadi terbalik ini Cuma ini Shooting Cari orang yang suka masak Kalau misalnya temannya umur ada yang mau juga masak Nanti infokan Jadi menunya apa saja Menu-menu Jadi menu-menu misalnya menu-menu rumah Begitu ya Yang dimakan sehari-hari Nah Um kalau Sekarang yang lagi aktif online apa? Sekarang saya masih seputar Saya bikin yang online itu kayak corkette premium Corkette premium Tapi sekarang saya lagi menyiapkan ini apa Gula merah cair Gula merah cair Jadi kita brandingnya sudah selesai Botolnya juga sudah ada Jadi kita nanti mengemas gula merah ini dalam keadaan cair Itu sendiri atau? Sendiri Oh sendiri ya? Jadi saya Ngambil gula merahnya itu dari Kolut Kolut Kenapa harus dari kolut? Tidak dari tempat lain misalnya Apakah karena kampung halaman di sana atau? Tidak Dari kualitas dong Oh kualitas Oh gitu ya Oke Kemarin saya sempat pilih beli gula merah di sini Ternyata gula merahnya itu Tercampur dengan gula pasir Berarti memang lagi dapat sialnya gitu ya Dapat gula merah yang campur air Jadi memang betul Kalau mau pilih-pilih bahan makanan Kita harus pilihnya yang baik gitu ya Contoh misalnya seperti Anak-anak kan kalau suka jajan-jajan di luar rumah Itu harus diingatkan Jangan belanja sembarang Karena biasanya Ada yang pakai pengawet Ada yang pakai pewarna Nah itu kurang sehat gitu Jadi kalau saya sih jajan itu Mending ke teman-teman yang jualan-jualan online Oh iya Itu lebih terpercaya gitu ya Wah luar biasa Sekarang kan lagi banyak Ada buku panda Iya Banyak sekali ya semua ya Ada puding Oh iya betul Mau kek Mau yang puding-puding Banyak semua Siapa yang di tuding? Puding Oh puding Oh iya Oke ini sudah mulai mendidih Dan sekarang itu recep resep sudah didapat Dika Oh begitu ya Sekarang kan dunia sudah dalam gengaman Jadi apa-apa Jadi kalau umu misalnya mau eksperimen menu Pasti searching Enggak lah Saya ngikut kursus juga Oh ada kursus Ada kursus masak juga ya? Kursus baklo ada juga Masak Luar biasa Luar biasa umu yang satu ini Semuanya serba di Jadi Tahunya memang tahu betul gitu ya Karena Sempat sampai dipelajari gitu Luar biasa Luar biasa Beda kan yang dari kursus sama yang Iya 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 Betul-betul juga Jadi kalau yang bakso prosen yang bentar lagi launching juga Ini Oh ada juga Iya bakso prosen insya Allah Kita lagi prepare untuk bakso prosen Jadi memang bakso nya itu saya kursuskan di teman saya Luar biasa Sekarang lagi di Jakarta Wih Ada kursus menembak tidak? Saya mau ikut kursus menembak Kalau misalnya ada saya mau menembak sama terjun payung lah Tembak apa ini dulu? Oh menembak betulan menembak Menembak Oh saya pikir Iya bukan Menembak 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 betulan Saya pikir yang beda sih Oke daripada kita cari masalah ya Ini sudah mulai mendidih Iya Nah Oh ini kan dia tadi tepung sagu Maksudnya tepung sagu itu Memang dia tepung sudah jadi Tepung dibuat dari sagu Bentuk kering Terus itu Oh bahan bakunya sagu Bahan bakunya sagu Oh saya pikir kita pakai sagu gitu Bisa lah kalau itu Jatuh-jatuhnya nanti jadi senong gitu ya Kan aromanya Oh beda ya Oh iya iya Memang sudah diproduktif Oke Jadi Itu campuran airnya berapa dia om? Tepungnya berapa Airnya berapa? Kalau airnya cukup 12 Oh 12 Oke Terus tepungnya 2 sendok Oh begitu ya Ini kemana? Kita sudah bisa keseturun ya? Sudah Oke Karena sudah mendidih Jadi sudah bisa kita turunkan Nah Oke Ini digaruk terus ini? Iya Oke Garuknya betul? Iya Oh iya Daripada Daripada nanti kacau orkes Mending kembali Wah Sudah mulai Ini sudah langsung mengental gitu ya Cepat sekali ya Oh iya Karena Tadi kan Dalam kondisi mendidih ya Panas Nah Wah Jadi kalau sudah seperti ini Betul Betul Oh iya Sayurnya selalu belakangan Biar dia masih tetap segar gitu ya Oh iya Oh iya Kalian begini Oke Jadi ini biasanya Kalau sayur dimasukkan Tinggal berapa menit om Tunggu selesainya Nggak harus sampai Ini sih masak sekali Oh begitu ya Paling cuma Nggak sampai semenit aja Oh iya Supaya memang Sayurnya tetap segar gitu ya Tetap segar Oke Nah ini kalau Ini juga salah satu Makanan ketukaan suami saya Oh gitu Seberapa sering Mie kering ini Hadir di rumah Kadang-kadang Oh kadang-kadang Oh kalau di request Kita masukin ini Oke Kita pakai penyudap rasa Kaldu Iya Oke Karena kita tadi pakai Sudah pakai saus tiram Jadi kita Memang kalau saus tiram itu Sudah ada rasanya Sudah ada rasanya Sudah asin Makanya Takutnya nanti malah keasinan Oh gitu ya Ini sudah boleh dimatikan Oh Iya Nah Pak Mirza Ini nampaknya Sausnya sudah jadi Sekarang kita matikan Om Iya Oke Dan selanjutnya kita akan Kita akan tuang ya Iya tuang Ini tuangnya pakai apa Pakai senok atau Senoknya mana Tuang anarkis Ini aja Iya Sabar kita pakai sendok dulu Oh iya Kalau bisa Dan ini silahkan kelihatan ya Arumnya juga sudah Kameramen Iya Boleh Boleh Sendoknya untuk ininya Kuahnya Mana tadi Sendok kuah Yang tadi dibawa masuk Ini kita akan tuang Terus nanti setelah itu Kita akan bikin menu yang kedua Ini menu yang kuda ini Ini simpel sekali Kak Simpel sekali ya Sangat simpel Oke Sangat mudah sekali Mudah didapat Mudah dibuat Dan mudah diselesaikan Oke itu dia sendoknya Oke Jadi Oke Kak kamu coba Apa Oh iya boleh boleh Oh berarti Disiram dari atas Disiram dari atas Gini ya Gini ya Oke Saya jadi membayangkan Gimana nikmatnya Gitu ya Ini kalau satu porsi begini Biasanya di Kalau di rumah makan Biasanya 25 ribu Oh begitu Kalau ini bisa dimakan Satu orang atau dua orang Cukup nih ya Iya cukup Ini satu orang Sudah agak banyak Oke Jadi Pak Mirza Ini menu kita yang pertama Mie kering Ala umukansa Wess Cakap Oke Jadi sekarang kita mau Prepare untuk Menu yang kedua Untuk Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur. Dan dapat bertindak ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi, serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sulraiser Desk, untuk negeri. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk ring. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual satu atau dua hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia, atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari kedelapan, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernafasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-sepuluh, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ketujuh belas, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat, mari kita mau memahami lagi 3 status pasien COVID-19 agar lebih paham dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Orang dalam pemantuan ODP Belum menunjukkan gejala sakit? Orang di kategori ini sempat berpergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif corona. Sehingga harus dilakukan pemantuan. 2. Pasien dalam pengawasan atau PDP Orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti batu, pilek, demam tinggi, hingga sesak napas. Orang dalam kategori ini harus diperlakukan sesuai prosedur atau protokol kesehatan yang tepat. PDP ini juga memiliki indikasi atau diketahui pernah berkontak langsung dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable. COVID-19 3. Suspek Orang yang menunjukkan gejala kuat terjangkit COVID-19 diduga kuat telah melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Pasien suspek akan diperiksa spesimennya menggunakan dua metode yakni Polymer Chain Reaction atau PCR dan Genome Scrimsing. Sultan cerdas untuk bangsa! Halo Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri! Sultra cerdas untuk negeri! Ini titik ala umum kansa, dan sekarang kita di menu yang kedua. Ini ada ikan, apa namanya? Namanya ini pocok. Pocok, jadi ini memang menu tradisional sekali, karena kalau di Sulawesi Negara juga kita paling bisa dapatnya ini di kolak ke utara. Kalau di kolak ke utara, kalau ke sana ada acara makan, pasti ada ini. Nah, ini kalau boleh tahu, hari ini kita pakai bahan ikannya apa, Um? Bahan ikannya itu, dia itu pakai ikan tembang, yang ikan kecil-kecil itu. Ikan tembang. Tapi pengolahannya ikannya, tulangnya sudah dihilangkan. Bahan ikan tembang itu lumayan banyak, tulangnya sampai ikan bandeng, ikan bulu. Seperti di V-light gitu. Tapi pengerjaannya cukup mudah. Oh begitu ya? Iya, dan harus ikan segar. Harus ikan segar. Tapi kalau pakai ikan lain bisa tidak? Kalau ikan lain bisa. Biasanya sih saya lihat orang pakai ikan kecil, yang kayak ikan nurai gitu, tapi yang segar. Iya, karena kalau mungkin sebutlah misalnya kalau ikan tuna, dia hancur jadinya ya? Iya. Oh iya, bisa jadi kayak abon. Oke. Jadi bahan-bahannya adalah, kita pakai ikan tembang. Ikan tembang yang segar. Terus kemudian di sini ada garam, ada cabai rawit, cabai merah, dan ada jeruk. Oke. Jadi pengolahannya itu, ikannya kita hilangkan ininya dulu, tulangnya, habis itu. Ikannya kita cuci bersih. Setelah cuci bersih, kita cuci pakai air jeruk. Jadi direndam dulu air jeruk. Jadi ternyata asam itu yang bikin tekstur ikan itu seperti mendekati masak. Oh gitu ya? Karena asam air jeruk itu ya? Iya. Oh iya, iya, iya. Setelah itu diperas ikannya, di sisi ikan, jadi seperti ini. Berapa kali proses? Prosesnya di... Kalau peras untuk air jeruknya cuma sekali saja sih. Tapi kalau untuk proses nyucinya harus benar-benar bersih. Jadi selain menghilangkan aroma, angis dari ikan, juga membuat dia hampir masak gitu ya. Karena ada asam dan jeruk. Oke. Jadi kita gimana nih? Ini paling sederhana sekarang sih? Ini, ini, ini saya masaknya yang paling sederhana. Karena ada juga sih versi yang keduanya ini. Dia itu namanya lawak. Oh iya kalau lawak. Lawak itu pakai kelapa sangrai. Kalau ini yang versi cepatnya saja. Iya, poco. Oke. Jadi kita maksudnya gimana nih buasnya? Iya. Ini langsung begini ya? Langsung seperti ini ya. Kita tinggal ulek ini dulu. Sudah disediakan garam sama cabai tadi. Kita ulek. Oh iya, poinnya. Bisa bantu saya untuk mengulek. Nah, ini jadi... Masya Allah ternyata. Masya Allah ternyata. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau yang begini yang agak susah. Kalau yang di rumah itu kan yang lurus. Oh gitu. Kalau yang lurusnya biasanya sampai mempunyai handphone. Kalau lurus. Sampai baring. Kalau itu sudah habis sekali. Kalau yang begini agak sulit saya. Ini dibikin sampai halus sekali garamnya? Tidak. Tidak sampai halus sekali ya. Karena kalau pakai halus sekali, kenapa saya tidak pakai garam halus? Kayaknya sudah. Oke. Sudah. Oke. Caranya seperti ini. Kalau biasanya sih di kampung-kampung itu. Dia urap. Di urap pakai tangan. Di urat. Tapi ini kita pakai sendok ya. Sendok. Oke. Tadi lupa nih. Cambe rawitnya berapa biji? Tadi cambe rawitnya itu saya pakai lumayan banyak. Kurang lebih 15 mungkin ya ada ya? Iya. 15. Oke. Kita sisihkan di sini. Terus ini. Garamnya satu sendok? Garamnya itu dua sendok. Oh dua sendok makan. Pakai penyedap rasa juga sih. Jadi begini saja ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi dia tidak ada proses di atas kongkor ya? Iya. Dia tidak menggunakan. Ini kan biasanya dipakai sama nelayan-nelayan kita dulu. Untuk nyari ikan, lapar, makannya tinggal kayak gini. Karena saya pernah pertama kali juga merasakan. Kalau dia itu mungkin jadi kayak sushi gitu ya? Iya. Dia pakai cuka. Jadi pernah makan cumi, dibersihkan, dikasih cuka. Wah, ternyata memang asam yang tinggi itu bisa kemudian membuat makanan. Mantur masak. Jadi hampir masak gitu ya. Masak gitu makan ya. Jadi ini kalau seperti ini kayaknya ini makanan sehat ya? Karena makanan tanpa minyak, segala macam gitu ya. Masih segar bahkan? Ini udah selesai kayak gini. Oh begitu ya? Oh, cepat sekali ya? Iya. Aromanya cuma aroma, apa namanya? Cabai rawit sama jeruk. Jadi enggak ada rasa aroma amis gitu. Karena sudah tadi dengan... Oke. Selesai. Selesai. Jadi simpel sekali. Simpel, sangat simpel. Aromanya cuma aroma cabai rawit sama jeruk. Jadi enggak ada rasa aroma amis gitu. Nah, jadi setelah ini waktunya kita akan mencoba... Mencicipi. Iya, mencicipi. Ini kita... Tapi sebentar ya, kita cicipi ya. Kita akan gabung dulu dua menu baru kemudian kita akan cicipi. Oke? Jangan kemana-mana. Tetap di sini ya. Oke. ini akhir yang paling ditunggu-tunggu setiap episode karena kita bisa merasakan apa yang sudah kita masak hari ini dan oh iya saya dan tim Grabback Dapur mengucap terima kasih banyak kepada Umu Kansa dan suami yang sudah mengisinkan tim Grabback Dapur datang mengacau disini dan untuk anda di rumah yang juga sekiranya berminat untuk masuk di program Grabback Dapur seperti Umu Kansa nanti bisa langsung menghubungi tim Grabback Dapur saja boleh ya disitu oh iya pokoknya disitu oke jangan lupa selalu saksikan Grabback Dapur setiap hari minggu malam jam 8 malam hanya di MEC TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jadi sub indo by broth3rmax